Dan Universitas Jarus Salat Kotor, saya diminta untuk menjadi ketua diwan kurator di situ ya, sering kali rapat-rapat di, dan juga di perguruan tinggi yang lain. Nah, saya lalu kebudayaan, mati oleh Pak Rofik, Dr. Rofik itu ya, ketika jadi rektur sering. Itu pernah tanya Pak Rofik, apa sebetulnya yang sampai tertarik dengan aku saya ini? Beliau mengatakan, katanya terasa islami, terasa islami. Dari mana sampai tahu? Beliau mengatakan, kok mahasiswa itu seperti, katanya tawadu kepada rektor, wakil rektor pada dosen. Iya memang, mahasiswa saya itu kalau kepada dosennya itu nyebutnya ustadah. Kalau kepada saya itu ya nyebutnya itu apa namanya, bapak. Lalu kemudian lucunya itu, mahasiswa itu sudah S2, sudah S3 itu kalau kepada saya itu seperti pada kiainya itu. Itu katanya Pak Rofik itu dianggap gitu. Di mana-mana itu diimu, ini kok lalu kemudian di, ini. Mohon maaf, saya kadang-kadang saya bukan itu kalau ada tamu dari kelihatan modern itu. Mahasiswa saya itu walaupun sudah S2, S3 itu kalau salaman itu buku apalagi cium tangan. Saya itu malu sebenarnya. Ini kan tradisi pesan. Bila itu Pak Neng katanya, lihat mahasiswa seperti itu seneng. Bahkan juga dulu tidak saja Pak Rofik, Pak Malik Fajar itu. Pak Malik Fajar yang dulu jadi rektor Muhammadiyah, jadi Menteri Agama, mendiknas itu, dulu juga tidak suka dengan orang yang apa, kepada orang, kepada gurunya, lalu buku, lalu kemudian sampai cium tangan. Setelah akhir-akhir Pak Malik kok juga mengatakan ini. Katanya itu, itu baik gitu kan. Nah, selalu kemudian bagaimana membentuknya. Saya katakan itu juga tidak saya lihat terjadi dengan sendiri. Itu saja gitu. Itu saja, apalagi kalau saya waktu itu memberi kuliah mahasiswa, adang-adang ada yang dengarkan dari luar gitu kan. Saya dengarkan ikut dengarkan, karena dari dalam tidak mungkin, dari luar gitu. Nah, kok seperti lalu tradisi pesantren? Karena memang waktu itu kampus saya itu saya kombinasi. Tidak ada tradisi pesantren, tradisi universitas, tapi tidak saya sebut pesantren, saya kasih nama mahat, agar tidak seperti tradisi pesantren itu kan tradisi pedesaan, budaya desa. Saya kasih nama mahat, tapi tidak saja mahat, tapi juga mahat ali gitu ya. Jadi, siswa baru tahun pertama, saya suruh untuk bertempat tinggal di mahat itu. Alhamdulillah memang ada hasilnya itu, ada hasilnya. Misalnya, siswa itu saya bukankan untuk belajar dari jam 2 siang sampai 8 malam. Juga sebagai tambahan. Ternyata anak-anak ujusan umum itu hanya matematika, kata, kimia, tegak, bisa berbahasa Arab. Bahkan kebablasan kalau setiap isuda itu tidak kurang dari 50 sampai 70. Anak yang menulis tiga bahasa, Arab, Inggris, Edu. Dulu tidak saya perubahkan. Tapi memang bagaimana tidak bisa, gue belajar bahasa Arab pada siang sampai 8 malam setiap hari. Mereka di kamar-kamar itu, karena di kamar saya isi 6 orang. Karena mereka bisa ngomong dengan temannya. Kalau hanya 2 orang kan ngomong, tapi kalau banyak orang kan banyak ngomong gitu. Ngomong, tak suruh pakai bahasa Arab setiap hari. Nah, rupa bahasa itu memang harus sungguh-sungguh dan harus nuli-nuli bahasa malangnya itu bahasa asal. Terus digunakan, kalau tidak digunakan, pelajar anda. Setahun rasanya setahun kok anak-anak itu bisa itu. Anak-anak umum itu bisa pakai bahasa Arab. Kata parofiq, yang indah itu. Yang indah itu adalah katanya, waktu sholat itu kok mesti berjamaah. Masjid itu penuh. Nah itu, masjid itu penuh. Memang di kampus saya buat masjid besar, masjid yang ujung utara, ujung selatan itu penuh. Cukup penuh. Isa, maghrib juga penuh. Kenapa bisa penuh? Ya saya ajak waktu itu. Saya ajak. Mereka saya ajak, apa namanya, untuk sholat. Dan untuk mengajak itu sulit banget. Memang sulit. Sekedar ngajak sholat jamaah, sulit sekali. Yang sulit bukan mahasiswanya. Ternyata yang sulit itu malah ngajak dosen. Ajak dosen itu sulit. Ya bukan mahasiswanya. Tapi saya waktu itu, saya ajak terus-menerus. Saya kadang dirasani, mau jamaah saja kok diajak. Jamaah idara. Mau rapat saja kok lalu masih harus ngomong jamaah. Pentingnya jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lama-kelamaan itu diikuti. Sekali lagi katanya Pak Rofiq itu kok bagus ya. Lalu katanya menjadi islami. Itu menjadi islami. Tapi memang ini budak-budak itu tidak terjadi serta-merta. Lewat sebuah proses. Dan itu memang lama itu. Sekali. Sampai-sampai saya ketika mimpin di... Dia juga di UWIN. Di UWIN itu ya ada NO-nya. Ya mirip-mirip seperti Lumi Sula lah. Ada Aisyahnya. Ada Pantul. Lalu kemudian di UWIN juga begitu. Saya memimpin di... Menjadi pemimpinisme yang saya juga seminggu berapa kali datang ke kantor itu. Itu sulit memimpin kulit banget. Kalau masih belum kena. Kena itu memang berat sekali. Lalu saya mempelajari di korang. Kenapa kok sulit begini? Memang begini budak bapak-bapak sekalian. Memang pekerjaan yang paling berat itu adalah pekerjaan mimpin orang. Paling berat itu pekerjaan yang mimpin orang. Tidak saja di kantor. Saya kira di rumah itu enggak susah. Di rumah itu mimpin keluarga sendiri itu enggak susah. Itu kita alami lah. Bagaimana mimpin keluarga di rumah yang bapak-bapak. Ini ibu-ibu juga dipimpin. Saya nemukan, yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya di Udi Sula itu. Memang manusia itu susah. Bikin apa ya? Bikin masalah manusia itu. Di Quran itu dijelaskan. Manusia itu disebut dengan Insan. Disebut dengan Anas. Disebut dengan Bani Agam. Disebut dengan Al-Basar. Coba disebut dengan Insan saja yang paling sering ditemukan di Quran itu. Di Quran itu kalau disebut Insan selalu digandikan dengan hal yang kurang bagus. Misalnya, Manusia itu kepada Tuhan yang saja ikat. Apalagi kepada ketua jurusan, kepada wakil dekat, dadikan, sampai kepada rektor, mungkin juga akan susah. Karena jangan di rektor. Kepada Tuhan. Inal Insana, liro bihi. Bahwa manusia itu kepada Tuhannya saja ingat. Inal Insana, manusia itu selalu berlebihan. Melapas. Punya mobil satu, kurang dua, tiga. Dikatikan tambahan, masih kurang. Tambah lagi, masih kurang punya rumah. Dua, dan seterusnya. Layan kok. Inal Insana, kuliko. Halu, ah. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Tidak naik pangkat, ngeluh. Setelah naik pangkat, nanti ngeluh kok. Tidak pada jenjak berikutnya. Sudah S2, S3, S3 kok. Ngeluh. Jadi apa saja ngeluh? Kuli kok hal. Inal Insana, lafi husrin. Selalu merugi. Inal Insana, dolu man jahun. Dolum, dolu man jahun. Dan jahil. Dolim, dan jahil. Kap. Jidala, suka di. Falembek. Uroh tergesa. Itu kan. Besa-gesa. Ada 36. Kecuali satu. Rakot-kot. Kocana. Sanitak. Wim. Buk. Segera diteruskan. Sudah. Nahu. Aswala. Safili. Nah itu. Jadi. Satu saja di surat adik. Bagus. Tapi lalu segelah dikembalikan ke secelek-celeknya. Dan itu ternyata hanya dari sisi fisik ya. Kasmani itu bagus itu. Bukan dari sisi yang ada di dalam ini. Karena itu memang manusia. Setelah saya pelajari. Manusia itu memang punya sifat-sifat dunia setan. Karena itu setiap kata Aidsan selalu digantikan dengan hal yang negatif. Ya saya tidak tahu ya. Ustaz-ustaz itu kok. Kalau nyebut insan kok digantikan dengan hal yang baik. Misalnya kalau doa itu saya dengarkan. Ya Allah ya. Kemudian anak saya. Santri saya. Mahasiswa saya. Gelap menjadi insan kamil. Menjadi insan kamil. Padahal insan jelek. Kamil itu sempurna. Kan itu doanya mudah-mudahan. Anak saya. Jelek yang sempurna. Kok begitu maksudnya itu. Kok insan itu kalau digantikan dengan jelek. Kok lalu ustaz itu digantikan dengan yang bagus gitu kan. Atau mungkin para ustaz itu punya pandangan. Yang berbeda yang saya mungkin belum tahu gitu. Tetapi kalau di Quran itu selalu digantikan dengan hal yang kurang bagus gitu kan. Nah inilah yang kita pimpin ini adalah. Ibu dan ibu adalah seperti ini. Maka beberapa waktu yang lalu saya diajak diskusi seperti ini. Di salah satu kampus. Kampusnya ini sudah maju. Tapi masalah kok selalu ada itu. Saya lalu jawab ya saya enak. Mungkin kaya masalah di kampus sampean itu isinya manusia. Tapi lah insan. Lah kalau bukan insan apa? Ya kalau bukan insan manusia itu harus diubah. Diubah jadi apa? Diubah menjadi umat Muhammad. Manusia tadi sifatnya hanya apa namanya. Tawa nafsu dunia setan. Maka lalu kemudian di mi'rotskan. Di mi'rotskan. Di mi'rotskan manusia itu menjadi mi'rotskan. Maka dinaikkan martabatnya. Dinaikkan martabatnya. Dari manusia menjadi umat Muhammad. Menjadi mu'min. Kalau itu umat Muhammad. Maka cirinya adalah sidik amanah, tablek, fatonah. Tapi kalau masih manusia sifatnya adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Nah, kalau anak buah yang kita pimpin ini sudah berubah. Yang kita pimpin ini sudah berubah. Menjadi mu'min. Menjadi umat. Yang semuanya itu sudah mengedepankan sifat-sifat sidik amanah, fatonah. Maka tidak ada hal yang lebih mudah daripada memimpin ini. Memimpin umat Muhammad ini. Karena itu tadi sudah memiliki sifat-sifat yang mulia itu tadi. Tanyaannya adalah bagaimana itu mengupi dari umat manusia menjadi mu'min. Ibu dan bapak-bapak sekalian. Itulah yang Pak Rofiq tertarik itu. Tidak saya ceramahi, tidak saya tegur, tidak saya pakan. Cukup saya ajak sholat saja. Sebab di Quran itu untuk mengubah manusia itu kecuali sholat sebetulnya. Di Quran itu bertebaran banyak sekali. Yang menganjurkan kita itu sholat. Katatan, hanil, permuka. Bahwa sholat itu adalah mencegat keci dan muka. Jadi memang itu tidak bikin ruwet. Memang kuncinya kalau percaya kepada agama, agama itu tertuju ke hati. Dan bapak sekalian, pengalaman saya di amati oleh Pak Rofiq itu memang sholat. Hanya lalu bagaimana kita percaya bahwa sholat bisa memperbaiki hati ini, dalam dada ini, kalau hatinya semua baik, kalau hatinya semua baik. Itu bagaimana percaya? Sebab banyak hatinya tanya juga sama saja dengan yang tidak sholat. Yang tidak sholat nipu, dia juga nipu. Yang tidak sholat bohong, dia bohong. Yang tidak malas, sholat dia malas. Yang tidak sholat bertah, yang sholat juga bertah. Yang sholat menipu, tidak sholat menipu, juga menipu. Yang sholat tidak serius, juga tidak serius. Kok sama? Itu lalu bagaimana? Sudah bapak sekalian, yang sering kali saya diskusi, tapi tidak sebarang sholat. Tidak sebarang sholat. Tapi sholat yang seperti bahagian. Di Quran itu, tadi katakan, adalah sholat ternyata. Yang kira-kira bisa membersihkan hati dengan ingat dan sholat tadi. Ternyata, itu adalah sholat usuh. Tapi sholat juga berat. Was ta'inu bissoberi was sholat. Tidaknya kau minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa'i kapirotun ila alal khasiin. Itu berat, kecuali orang-orang yang kusuh. Yang kusuh itu seperti apa? Ini barangkali tidak saja penting di kampus, tapi mungkin juga di rumah. Yang kusuh itu seperti apa? Kalau di Quran, dikata, adalah orang-orang yang ketika sholat merasa ketemu Tuhan. Wa'anahum ilaihi roji Atlanta. Mereka dikembalikan. Kusuhnya itu hanya sholat adalah ketemu Tuhan. Menjalin, komunikasi, ruhanya antara ruh kita ini, Dubai Math sebagai rasul dan Allah. Itu yang mungkin yang membedakan disini Sholat yang khusus itu yang merasa ketemu Pertanyaannya adalah ketemu Tuhan itu seperti apa sebetulnya Ketika kita sholat tak mikram Allahu Akbar Allahu Akbar lalu kemudian itu satu ingatan kita ingat kampus Ingat memberi kuliah, ingat memberi penilaian, disertasi Itu memang tidak khusus Kalau tahu apa lalu ingat macam-macam Belanja, ingat putera putrinya, seragamnya Presa itu memang tidak banyak Bahkan lalu kemudian itu disebut di Al-Quran itu Fadukul adababimu tak kurun Ingat, adab Allah keras karena kamu mencerikatkannya Kenapa mencerikatkannya? Karena kita itu nyembah Allah, Allahu Akbar Tapi pikiran kita kemana-mana Pikiran kita rapi, hati pikiran kita kepada hanya mahasiswa kita Kita bersiapkan ujian disertasi Allah lalu dicampur dengan disertasi Allah dicampur dengan perkemasiswaan, perusahaan kampus Nah ini sebetulnya lalu menjadi Fadababimu tak kurun Lalu gimana caranya kalau begitu? Kalau di Quran itu kok saya, ibu dan bapak sekalian itu Ada ayat Quran mengatakan Terperintah untuk menyembah Allah di tempat ini Jadi ada tempat Kalau tidak ada tempat Maka lalu kita kemana-mana Solat puluhnya ada tempat Dan tempat itu begitu Tempat itu begitu penting dalam kegitan sebuah Seringkali menjelaskan pada teman-teman saya Bahwa tempat itu penting Itu dalam haji Haji itu sebetulnya kan aropah Aropah itu apa? Wukum Itu apa? Wukum itu kan berhenti Duduk dan berdoa Tapi berhenti Dan doanya itu harus di aropah Tidak boleh Ya gara-gara covid Lalu kemudian Wukumnya di Malang Atau wukumnya di Semarang Misalnya tidak boleh Harus di Yang namanya Sa'i itu kan jalan kaki Tapi Itu harus dari sofa ke marwah Marwah sofa Sofa marwah Jukali itu Soal jalan kaki Di lantai Itu di mana-mana kan ada Di Malang juga ada Di Semarang banyak Boleh Sa'i Dan di Semarang Tidak boleh Semarang Tidak harus ada di Aropah harus ada di Apa namanya Di Sofa itu Ini hanya lempar jumroh Itu kan hanya Kekil itu Ke tembok Tembok di mana-mana kan ada Tapi kalau saya Melimpari tembok di Malang Itu kan tidak boleh Lempar jumroh Harus diminah Pertanyaannya adalah Aplanya ada Tempat begitu penting Dalam kita Lalu kalau Sobat di mana Itu Umir Tuhan Abu Dharob Iqbal Dhafila Walaupun Lusa Aku terperintah Menyembah di tempat Yang mulia ini Lalu Tanya Menyembah di tempat Tapi kita jauh Nah Kita pakai Hakikat Sebetulnya Hakikat Ingatan Takkala kita Menyembah Allah Ingatan kita itu Soan Rasulullah Dibaitulah itu Apa Rasulullah Dibaitulah Quran kok mengatakan Gini Aku Sumpah Dengan negeri ini La 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 Uksimu Bihal Dal Balad Wa Anta Kilum Bihal Dal Balad Wa Waliti Wa Mawal Tawa Engkau Ya Rasul Masih ada di tempat Yang mulia ini Yang itu di Belakang saya itu Di gambar Ka'bah Bukan Ka'bah Sebetulnya Baitulah Dan betapa Pentingnya itu Maka semua Kitab suci Nyebut Taurat Itu nyebut Jantung Alam Itu disitu Zabur Nyebutnya Pusat Dunia Injil Menyebutnya Sumbu Alam Dunia itu Rumah Allah Atau Baitulah Lalu Kemudian Orang Jawa Nyebutnya Pusering Bumi Karena itulah Kalau kita Tawa pada Putaran Kedua itu Doakin Allah Ma'inal Adha Baita Baituka Nah Karom Nah Amdu Kedua Disitulah Sebetulah Kita merasa Berada Di Kiblat Itu Itulah Yang ditandai Oleh Perangunan Kabah Maka Lalu Kemudian Perhatian Kita Hati Kita Itu Tidak Kemana Mana Ya Ketempat Itu Tidak Tempat Itu Dan Kalau Kita Tidak Kalau Kemana Mana Maka Dikatakan Wa Makana Sholat Tidak Sholat Di Tempat Itu Ilah Bukaan Kecuali Hanya Bermain Jangan Jangan Banyak Itu Hanya Sepatas Makan Itu Bahkan Diancam Fadukul Adha Babimakun Tun Dan Kalau Hati Kita Ada Disitu Ingatan Kita Maka Di Quran Ibu Wana Zak Nama Fisudur Imin Merilin Aku Cabut Apa Yang Ada Di Dalam Dada Dailin Penyakit Iri Denkki Tama Males Macam Macam Itu Wana Zak Nama Suduri Aku Cabut Apa Yang Ada Dada Fikulubi Dalam Dada Penyakit Itu Dicabut Oleh Allah Ketika Kita Tajeri Minta Ketika Kita Berada Di Tempat Yang Di Bawah Mengalir Itu Kan Zaks Disitulah Ibu Bapak Sekalian Kausar Kita Mengtenang Dengan Kata-kata Telaga Kausar Itu Itu Ina Ato Ina Kausar Setelah Kita Dika Kausar Lalu Fasol Li Rob Bikawa Ada Solat Ada Disitu Dan Kalau Penyakit Sudah Dicabut Maka Lalu Menjadi Sehat Lalu Menjadi Sehat Enak Kita Siting Amanata Black Dan Maka Lalu Kemudian Ina Solat Tanha Balmukar Itu Ketika Kita Solat Disitu Sakit Kita Dicabut Kalau Penyakit Kita Dicabut Maka Lalu Kita Menjadi A Amin Damai Menjadi Tenang Tidak Galau Tidak Sedih Tidak Takut Karena Sudah Dicabut Penyakit Kita Kalau Di rumah Tangga Kita Sudah Lakukan Itu Betapa Nek Mat Hidup Di rumah Ini Yang Semua Ada Yang Punya Penyakit Hati Sudah Solat Solat Harus Dilakukan Setiap Hari Lima Kali Itu Kan Agar Sehat Dan Kalau Dengan Solat Pengertian Kayak Begitu Lalu Dia Merasa Dekat Dengan Rasul Tidak 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 Rasul Dia Tau Tentang Dirinya Betapa Indahnya Kalau Warga Tau Dirinya Sendiri Itu Siapa Tau Berkondi Dengan Rasul Innal Loh Ikat Tahuyu Soluna Nabiya Yallatina Aman Tau Tentang Tuhan Kalau Dia Tau Tentang Diri Tentang Rasul Tentang Tentang Allah Insyaallah Kampus Ini Menjadi Bagus Balaupun Tidak Sempurna Masih Dalam Para Perjuangan Sampai Pak Rofik Pak Rektor Uni Sula Itu Tertarik Itu Sesungguhnya Dari Sisi Itu Sebetulnya Dan Kalau Sudah Kayak Gitu Maka Dipimpin Itu Menjadi Mudah Rumah Kita Menjadi Bayti Janati Lalu Kemudian Kampus Juga Menjadi Surga Janati Universitas Ini Adalah Surgaku Maka Kita Selama Hidup Di Rumah Kampus Itu Menjadi Di Surga Sekalian Memimpin Memimpin Adalah Memimpin Manusia Manusia Itu Dipimpin Dimaikan Dinaikan Lewat Sholat Sholat Itu kan Sholat Itu kan Mikrod Itu kan Sholat Itu Sebetulnya Adalah Sholat Yakusuh Manakala Warga Universitas Sultan Agung Ini Menjadi Umat Muhammad Mumin Yang Bener Mumin Maka Sesungguhnya Tidak Ada Yang Lebih Indah Ini Kecuali Menjadi Warga Universitas Islam Sultan Agung Ini Begini Tugas Kita Sebagai Pemimpin Itu Tugas Kita Ini Sebagai Pemimpin Berat Kenapa Kalau Ngajak Orang Itu Kalau Di Quran Itu Harus Dimulai Dari Diri Sendiri Mengapa Orang Lain Kamu Aja Berbuat Baik Kamu Melupakan Diri Padahal Kamu Baca Kita Tak Kilun Kamu Tidak Terangkal Kenapa Kamu Katakan Tapi Kamu Tidak Lakukan Kabur Mak Tan Indah Allah Antap Alun Karena Kamu Ngomong Tapi Kamu Tidak Menjalankan Ini Jadi Pemimpin Itu Harus Di Depan Dalam Hal Sekarang Ini Juga Berat Sekali Tapi Hasilnya Bagus Nah Ini Saya Ngerti Kiyai Hamid Itu Kiyai Hamid Pasuruan Mungkin Orang Semarang Juga Tahu Namanya Kiyai Hamid Kiyai Hamid Itu Juga Begitu Dulu Kiyai Hamid Itu Maska Masih Hidup Sekarang Sudah Ada Dalam Hari Akad Itu Ngaji Yang Ngaji Itu Tidak Saja Diikuti Tapi Juga Oleh Masyarakat Luar Sehingga Yang Ikut Itu Ribuan Tapi Kiyai Hamid Itu Tidak Seperti Saya Disiplin Kiyai Hamid Ngaji Satu Jam Itu Satu Jam Nah Jam 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 Suatu Saat Ada Kejadian Ketika Kiyai Hamid Itu Yang Biasanya Satu Jam Baru Lima Menit Itu Baru Dapat Litaris Itu Berhenti Karena Beliau Itu Disiplin Ketika Berhenti Duduk Disitu Nah Santri-Santri Pengikut Pengajian Itu Ya Tidak Ada Yang Berani Meninggalkan Mana Ada Kiyai Persuruan Santri-Pesuruan Santrinya Kiyai Kayak Begitu Lalu Berani Meninggalkan Tepan Tidak Berani Diam Kiyainya Diam Santrinya Semuanya Diam Nah Ketika Dapat Jam 7 Lalu Kemudian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu Kiyai Meninggalkan Tempat Santrinya Pasti Meninggalkan Tempat Santrinya Bingung Peserta Pengajian Kenapa Kiyai Tadi kok Diam Apa Ngambek Gitu Lalu Daripada Kebingungan Beberapa Orang Untuk Nanyakan Pada Kiyai Jangan-jangan Ada Salah Yang Keliru Keliru Atas Nama Peserta Mohon Maaf Sangat Dihormati Nah Setelah Hadap Kiyai Mengungkap Apa Yang Dimaksud Sebagai Wak Maaf Kiyainya Bila Tidak Ada Yang Salah Tidak Yang Keliru Nah Tapi Kenapa Kiyai Tadi Kiyai Kemarin Kok 5 Menit Sekian Baris Lalu Berhenti Lalu Kemudian Kiyai Meninggalkan Sudah Waktunya Selesai Itu Ada Apa Ya Oh Itu Itu Karena Sekian Ketujuh Kedelapan Itu Perintah Lalu Saya Belum Mengamalkan Kalau Itu Saya Ajar Saya Keliru Maka Saya Akan Berusaha Ngamalkan Dulu Baru Kemudian Akan Saya Ajarkan Lecoba Saking Hati-hatinya Kiyai Kayak Begini Kalau Dosen-dosen Saya Itu Dikabus Kalau Bisa Begini Kan Bagus Lalu Dosen Ini Terikat Dengan Kurikulum Itu Belum Diamalkan Juga Diajarkan Mengajarkan Sesungguh Diawalkan Itu Kurang Berkah Kira-kira Disitu Kira-kira Memang ada Kesulitan Di dalam Hal Ininya Saya ingin Mengajak Ibu Bapak Menjadikan Bahan Bahwa Kita Dalam Perspektif Islam Mengajak Kebaikan Mengamalkan Dulu Kalau Kita Mengajak Kemenjid Sholat Berjamaah Ya Kita Harus Sholat Dulu Apa Yang Kita Lakukan Terlebih Memiliki Surat Idaran Yang Kita Sampai Itu Mungkin Hebat Kita Nah Itulah Saya Kembali Kepada Ke Awal Bapak Sekalian Bahwa Memimpin Itu Dalam Setiap Komunitas Itu Ada Yang Memimpin Kalau Kampus Ada Rektor Wakil Rektor Dekan Wakil Dekan Sama Ketua Program Macam Macam Pasti Ingin Menjadikan Yang Terbaik Tapi Lalu Kemudian Memimpin Orang Sulit Pas Sulitnya Masih Ada Cara Yang Disentuh Bukan Pikirannya Bukan Apanya Tapi Yang Disentuh Adalah Hatinya Setelah Hatinya Sudah Bagus Maka Lalu Akan Jadi Bagus Lalu Kemudian Apa Yang Dilakukan Ada Pemimpin Itu Adalah Ngajak Bersama Sama Bagaimana Agar Kita Menjadi Umat Manusia Itu Menjadi Mumin Memaham Manusia Di dalam Al-Quran Yang Dikut Insan Yang Disebut Anas Al-Basar Bani Agam Itu Memang Tidak Ada Saya Cari Cari Yang Diseru Mas Tidak Ada Yang Diseru Mas Surga Itu Adalah Mumin Itu Adalah Umat Muhammad Ini Tugas Pemimpin Apalagi Beri Islam Lalu Kemudian Gimana Caranya Menyambungkan Padalah Agar Mudah Sebetulnya Ingat Saja Sama Masjidil Haram Ingat Masjidil Haram Itu Disitulah Apa Namanya Bisa Menolong Ingat Rasulullah Di Quran Kan Juga Ada Kod Narot Tak Luba Waj Ak Fis Sama Aku Lihat Engkau Menengandahkan Wajahmu Ke Langit Falan Walian Naka Qiblatan Tardoha Aku Palingkan Wajahmu Ke Qiblat Yang Kau Sukai Dimana Itu Fawali Waj Ak Satral Masjidil Haram Palingkan Wajahmu Ke Masjidil Haram Jadi Quran Juga Sudah Menyuruh Kita Untuk Mewalinkan Wajah Kita Itu Ke Masjidil Haram Ingat Masjidil Haram Ingat Disitu Ka'bah Jangan Jangan Baitulah Baitulah Itu Aku Bersumpah Dengan Negeri Ini Wa Antah Hilu Bihad Al Bal Engkau Ya Muhammad Ada Di Tempat Ini Wawali 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 Wawal Demi Ayah Dan Anak Karena Itulah Maka Setiap Hari Lima Kali Sehari Semalam Lima Kali Sehari Semalam Kita Harus Berada Di Tempat Ini Tidak Aja Menghadap Hati Kita Supaya Disitu Mungkin Selama Ini Kita Sudah Menghadap Tapi Hati Kita Masih Kemana Mana Betapa Pentingnya Sampai Orang Itu Kalau Mampu Seumur Hidup Sekali Paling Tidak Berziarah Ketempat Itu Maka Betapa Pentingnya Tempat Itu Ibu Bapak Sekalian Sayang Sekali Orang Arab Sendiri Sudah Melupakan Tentang Tempat Itu Orang Datang Disitu Tapi Disitu Selfie Tidak Merasa Bahwa Disitu Tamu Rasulullah Tamu Allah Sehingga Lalu Kemudian Biaya Tenaga Waktu Yang Kita Gunakan Untuk Situ Seringkali Tidak Berdampak Apa Saya Melihat Kepemimpinan Kok Seperti Itu Pak Rektor Bapak Wakil Rektor Bapak Ibu Dekan Ketua Jurusan Pemimpin Semua Universitas Islam Sultan Agung Ini Manakala Universitas Islam Sultan Agung Kita Jadikan Sebagai Tempat Yang Yang Tadi Paiti Janati Jami Atina Janatina Gitu Kan Universitas Rumah Rumah Pribadi Itu Adalah Surga Agung Kampus Ini Adalah Surga Kita Semua Maka Tidak Ada Tempat Di Muka Bumi Ini Yang Seindah Universitas Islam Sultan Agung Semarang Indah Sekali Dan Ini Akan Terwujud Kalau Kita Semua Usahakan Bersama Mulai Dari Tukang Sabu Yang Tukang Teh Sampai Yang Paling Ting Mudah Mudahan Allah Selalu Memberikan Petunjuk Kepada Kita Mudah Mudahan Allah Selalu Memberikan Bindingan Kepada Kita Mudah Mudahan Allah Selalu Memberikan Pertolongan Kepada Kita Mudah Mudahan Kita Selalu Dikasihi Dan Disayang Oleh Allah Dan Rasul Sehingga Kita Bisa Bersama Selamat Di Dunia Dan Juga Di Akhir Itulah Kira-kira Pak Rektor Sudah 45 Menit Persis Mudah-mudahan Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Pertimbangan Bahan Renungan Jangan Bahan Keputusan Bahan Renungan Bahan Pertimbangan Sebab Yang Punya Autoritas Itu Adalah Diri Kita Masih Masih Sekali Lagi Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Pertimbangan Pertimbangan Terima kasih.